bisa gak dia melayani pelanggan dengan baik kalau misalnya bagian konter dia gak ngerti ada info seperti itu gak ngerti ada promo liburan sekolah misalnya gimana apa yang terjadi kira-kira iya berantakan gak bisa jawab lah terus gelagapan gimana jadinya pelanggan kan jadi istilahnya gak yakin beneran gak sih ada promo kok sampai pegawainnya gak ngerti sampai pegawainnya gak tau makanya jangan sampai informasi itu gak disebarkan ke semua karyawan jadi semua harus tau informasi yang bergini itu setiap oke nah ini ini informasi yang dibutuhkan dikembangkan melalui sistem jantikan internal sistem interlejen pemasaran sama sistem riset pemasaran tapi semua yang berhubungan dengan data konsumen itu ada jadi disini ada pengetahuan internalnya misalnya kayak harganya perbedaannya pesanan pelanggan seperti apa terus kalau intelijen pemasaran itu data yang ada sekarang seperti apa terus kalau riset itu jadi kayak misalnya melakukan penelitian kayak misalnya lewat questionnaire itu kan termasuk riset kan sebenarnya terus ini informasi yang dibutuhkan dikembangkan sistem mendukung keputusan pemasaran itu juga ada jadi kayak pengumpulan data sistem peralatan dan teknik yang terorganisasi nah jadi dari yang data yang ada biasanya kan diolah dikembangkan sama perusahaan nanti jadi bisa membantu pengambilan keputusan kayak misalnya sekarang lagi happening apaan saya di hotel karena sudah mau mendekatin liburan sekolah kira-kira ada promo apa yang sesuai nah itu dilihat sekarang trennya orang-orang kalau liburan sekolah itu sukanya apa mau gitu senangin masyarakat apa nah itu seperti itu itu bisa membantu untuk menentukan kebijakan perusahaan oke nah ini ini manfaatnya bisa mendorong dan maukan manajemen untuk menyatukan sebarang menemukan prioritas pelayanan konsumen dan sebagainya jadi sistem informasi itu sangat membantu perusahaan oke sampai sini ada yang mau ditanyakan mana ada yang mau ditanyakan halo 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 ada yang mau ditanyakan untuk modul 3 modul 3 sudah selesai sampai disini masinnya jangan mau ditanyakan tugasnya nanti saya saya upload nanti tinggal dilanjutkan kan dari tugas 1 kemarin kan masing-masing kompok bikin perusahaan terus menganalisis apa yang poin-poin yang diperlukan nanti untuk tugas kedua lanjutannya ada poin-poin yang juga harus dibahas iya masih berhubungan jadi berlanjut dari tugas 1 terus nanti tugasnya ini dipresentasikan waktu TTM 2 mulai dari tugas 1 sampai tugas 2 itu dipresentasikan jadi saya minta nanti word file sama ppt file ya ya word file untuk tugas 2 terus ppt-nya dari tugas 1 sampai tugas 2 kenapa laman 3.26 nomornya tetap lanjutkan yang kemarin mungkin apa mbak yaitu itu bukan maksudnya bukan itu kalau konsumen HD kompetitor itu ya tapi kalau konsumen internal itu internal bukan termasuk konsumen eksternal beda hati-hati kadang-kadang model itu suka ala ketik kemana mbak halaman 3.26 nya oke oke iya iya udah udah tanyakan lagi kalau tidak ada yang mau ditanyakan kelas hari ini sampai sini dulu nanti minggu depan kita bahas modul 4 bauran pemasaran itu lumayan banyak materinya bauran pemasaran tolong dibaca dulu ya nanti kalau saya lanjutkan jadi kita ketemu lagi minggu depan terus habis itu dtm kan jadi jumat depan masih ada kelas terus langsung kita ketemu dtm 2 oke bauran pemasaran tolong dibaca terus nanti dtm 2 ada kuis ya tolong dipelajari hadianya senyuman saya yaudah kalau gak ada